Bantuan Keuangan Desa Saat reses ke Desa Haruman Kecamatan Leles Kabupaten Garut, Adegi Nanjar menyatakan rasa perhatinya karena baru 5 dari 80-an desa di Kabupaten Garut yang lolos mendapatkan bantuan keuangan desa. Padahal bantuan tersebut bisa meng-cover berbagai hal yang tidak bisa diatur dalam dana desa atau IP atau ADD seperti drainase maupun irigasi. Menurut AD, kendala yang dihadapi warga di Desa Garut yaitu proses untuk mendapatkan bantuan tersebut yang tidak seperti dana desa. Cara mendapatkan program baru diluncurkan tahun ini tersebut pun belum dikuasai pihak desa. Tapi memang proses daripada usulan melalui bantuan ke desa ini tidak seperti IP ataupun dana desa. Karena mereka ini harus dilampirkan secara rinci, baik itu RAB-nya, DED-nya, jadi tidak seperti IP yang tanpa harus diusulkan itu akan keluar dengan sendirinya. Sudah menjadi kewajiban pemerintah provinsi memberikan dana IP yang nilainya, besarannya senilai 130 juta per tahun di masing-masing desa. Jadi kendalanya di Garut mungkin... Di Garut mungkin belum paham semuanya dan belum menguasai bagaimana dia cara menggunakan SIPD. Karena kan SIPD ini terserang aja di provinsi baru tahun ini diberlakukannya, jadi ya Tungboro Desa. Banyak kabupaten, kota yang lainnya juga berbeda masih kesulitan. Setelah mensosialisasikan terkait bantuan keuangan desa tersebut, Adegi Nanjar pun berharap sosialisasi penyusunan SIPD secara online terus dilakukan pemerintah provinsi Jabar agar setiap desa di Jawa Barat semakin maju dan sejahtera.